langsung saja untuk tutorial membuka speedometer toyota yaris ini yaris tahun 2006 build up jadi cukup dengan menggunakan apa itu namanya tray min obeng min atau lebih bagus lagi yang biasanya untuk membuka handphone itu yang pakai apa plastik biar tidak tergores jadi dibuka semua tutup cover keluarnya tanpa ada baut terus kemudian di dalam speedo sendiri harus diperhatikan ke ada soketnya harus dilepas dulu terus kemudian ada bautnya dua pakai openg plus nanti ada baut dua dilepas semua nanti tinggal pelan-pelan kenoknya yang di dalam itu dilepas semua baru diambil keluar nah itu untuk mica dan speedo nya itu tanpa ada baut jadi hati-hati nanti kalau jatuh itu tinggal dibuka saja itu gampang tinggal kenoknya dilepas nah itu sudah mulai dibuka tinggal diperbaiki kebutuhannya apa mau diganti lampu atau diperbaiki nah ini setelah diperbaiki tinggal dipasang kembali dan covernya pada kasus ini ternyata pas saat beli handrim nya lampunya ditutup karena ada bermasalah di pairing belakang jadi ini udah diperbaiki ternyata ada di isolasi di dalamnya ABS nya nyala di kanona ini ini udah udah di cek normal semua ini udah proses diperbaiki ditutup semuanya normal udah selesai di cek maka kita kembalikan covernya seperti semula soketnya tadi juga udah dipasang semua dan dibaut dua tinggal dipasang dikenokkan lagi untuk eh panel panelnya atas dan bawah sangat mudah sekali sekian terima kasih jangan lupa subscribe selamat menikmati